Halo semua, gue lagi di Invincible Store yang berada di Pacific Place Mall Indonesia Disini gue akan mencoba review sepatu yang sangat spesial banget Penasaran sepatunya apa? Dan disini juga, gue akan mencoba review sepatu bersama teman gue dari Invincible Halo, dengan siapa? Imran Imran ini sebagai apa nih lo di Invincible? Gue bagian marketing sama media Oke, kita akan review bareng nih ya Sepatunya apa sebelumnya? Ini ternyata sepatu Adidas Consortium yang kolaborasi sama Invincible Adidas Consortium 4D tempatnya Akan coba gue keluarin Ini ada ekstra ini lagi ya Di dalam satu package Kita bisa lihat Langsung aja buka sih Langsung aja buka sih Nah ini dia Sebelum review sepatunya secara material dan lain-lain Kita coba minta ceritanya dulu nih Historinya tuh apa sih? Cerita dibalik si sepatu kolaborasi antara Adidas dan Invincible ini Wow Ini adalah sepatu kolaborasi antara Adidas dan Invincible Ini cuma ada 200 di dunia Indonesia Indonesia Dapat terakhir 12 pair Yang kita sudah lakukan Adalah 2 pair kemarin-kemarin ruffle Sekarang Dan selanjutnya Selanjutnya kita akan ruffle lagi tanggal 23 Tanggal 23 Tanggal 23 Iya Bisa ceritain sedikit gak Cara gimana Bisa ikutan ruffle nya tuh Ngedapatin Ngedapatin Untuk mendapatkan ruffle ini Semua harus bisa datang ke store Beli Anything in the store Dalam Pembayaran 1 juta Per 1 juta Bakal dapat 1 ruffle ticket 1 ruffle ticket Ibaratnya Kalau lo belanja 2 juta Lo akan mendapatkan 2 ticket Berarti chance lo akan lebih banyak ya Untuk mendapatkan sepatu ini Oke Kita langsung ke Detail sepatunya Detail sepatunya sendiri Detail sepatunya sendiri Jadi yang gue tau Ini sih pake Semacam Prime Meat Ya Kalau adidas menamakannya Prime Meat Ya Sama seperti Seperti bahan meat lainnya Prime Meat ini Bahan andalannya adidas Iya Nah dan Disini juga Prime Meat nya Yang gue suka dari Invincible ini Selain limited nya Dia Detail Prime Meat nya ini Warna rainbow nih Nah warna rainbow nya sendiri Ada cerita ya Iya Jadi konsepnya Invincible mengambil Prism Light True Prism Adalah Apa namanya Sinar Memasuki Prism Mengeluarkan warna rainbow Makanya kalo misalkan Diliat detail nya Itu warnanya Iya Iya Gak cuman satu warna Gak cuman satu warna Multi color Kalo kita bener-bener Lihat detail gitu sih Ini cukup unik ya Menurut gue cukup bagus Iya Dia masih Masih Dengan Warna Apa ya Warna yang majority nya Lebih ke Apa ya Grey Grey Greenish Tapi ada detail si rainbow nya juga Iya Nah Dari tahap bawah nya juga Oke Mid sole nya Ini adalah Design 4D 4D ya Iya Dimana yang ada Itu sebenernya Dari liquid Di laser Dan Di 4D printing Akhirnya menjadi Shape seperti ini Design nya Shape nya seperti Apa ya Kayak spider webbing gitu ya Spider webbing Ini menunjukkan Comfort Zone nya bisa Push lebih ke dalam lagi Bener-bener Presioning nya lebih Flexible ya Material nya agak Kalo bisa dipegang A bit gel-ish Oh iya Material nya sedikit Compared to yang Boost Ini lebih gel Kalo Boost kan foam ya Iya Padat ya Kalo ini Lu bisa lihat sendiri Kayak ini tuh Citru nih Nah kita bisa kayak Ngeliat ke Bagian Dalem nya Lagi Atau ke Bagian yang-bagian Seberang nya gitu Nah ini Uniknya si Soul Alpha Ah Alpha Edge ya Eh Soul 4D ya Invincible Dan Maka Continental Ya Dia belajar banget Yang gue tau kan Pas pertama kali Ultra Boost Seri pertama Itu banyak Apa ya Banyak Banyak Traction nya agak sedikit Traction nya Banyak keluhan Karena traction nya Yang kurang bagus Jadi mereka kerja sama-sama Continental Kerja sama-sama Continental Nah Terus sama ciri khasnya Seperti biasa Yes Di Tanya Kalau konsorsium Pian Apa ya Apa ya Sepertinya dibolongin Gitu sih Sama sama Di sepatu yang sebelumnya Commonwealth Kita juga bisa lihat Itu ada ciri khasnya sendiri Dan disininya juga ada Di belakang Di belakang Di baliknya Ada tulisan Invincible Yang disini ada Adidas Kiri Invincible Kanan Adidas Apalagi ya Kira-kira Sama ini Sepatu ini Gak punya half size ya Yes Jadi di produksi bener-bener Ibaratnya apa ya Bukan sakla Apa ya Lu ngomongnya Konsepnya adalah Mereka mengasih Fixed size Seperti 7 8 9 10 Dan mereka mengasih Extra thicker Insole Ini insole Ini ibaratnya Alternatifnya Jadi disaat lu Memilih Size 9 Lu akan dikasih Insole yang lebih tebal Insole aslinya sendiri Tipis banget Kita bisa lihat Sorry Bukan gue buka Tipis banget Ini bisa kita bandingin Sama extra insole Yang lebih tebal Jadi kalo misalkan Lu Di size 8,5 Lu Tinggal masukin yang Masukin Extra Sorry Extra insole nya lagi Lu ganti dengan yang lebih tebal Itu Akan membuat lebih nyaman sih Gua rasa Sama extra laces ya Extra laces nya juga Extra laces Yang warnanya Persis kayak Soul nya And then If you see the detail Ada 3 stripe nya warna putih 3 stripe nya warna putih juga Ini ada bahan Apa sih Kayak 3M nya ga sih Pada saat lu Kena foto Blitz Yang gue tau sih Enggak ya Gak ya Karena mereka Yang di others kan Ada Food Patrol Iya Food Patrol SMS Kit Dari yang seri 4 Dari seri 4 Rata-rata mereka punya Material yang Ada 3M nya Ada yang ini Pada saat di foto Kena Blitz Itu akan memiliki efek Yang berbeda Dengan material aslinya Iya Dan disini juga Kalau bisa dilihat Ada Cushioning nya Cushioning pads Di heel area Heel sama Tung area Oke That's it Review dari kita Sekian Review dari IST Terima kasih banget Untuk Invincible Store Udah ngasih kita kesempatan Untuk review Sepatu Kolaborasi Antara Adidas dan Invincible ini Dan Kalau mau tau info Lebih banyak lagi Tentang Invincible Bisa cek Instagram nya Di Invincible Underscore ID Jangan lupa juga Untuk main Ke sosial media kita Facebook Dan Instagram Atindo Sneaker Team Dan Jangan lupa Like Comment Subscribe Channel kita Sub indo by broth3rmax